Intro Madura United bakal menghadapi jadwal padat Beli Liga 1 2021-2022 Bagaimana tidak mereka harus melakukan 4 laga hanya dalam waktu sekitar 2 pekan saja di bulan Maret ini Laskar sampai kerap dijadwalkan berjumpa Persija Jakarta pada 17 Maret Beli United 21 Maret Dan Borneo FC pada 25 Maret Satu pertandingan lagi menghadapi Persikabo 1973 dalam pekan ke-34 Atau laga terakhir Liga 1 masih belum ditentukan jadwalnya Pelatih Madura United Fabio Lufundes ingin fokus dulu menghadapi Persija Jakarta Yang merupakan laga tunda pekan ke-24 Namun dia juga harus memikirkan cara untuk bisa mereh point di 3 laga lainnya yang berjarak berdekatan Kami fokus melawan Persija dulu Itu pertandingan tunda karena Covid-19 Kami masih menyusahkan pertandingan melawan Persija Beli United Borneo dan Persikabo Kami tidak punya waktu banyak Pertandingan terakhir Lufundes Pertandingan itu dekat semua Ucap Fabio Lufundes Dengan hanya jeda 3 hari Mereka harus siap bertanding lagi melawan Persija Pada hari Kamis 17 Maret 2022 Program Madura United tidak kehilangan pemain lagi Kami harus bisa mengumpulkan pemain yang ada Kami harus bisa melakukan strategi yang kami punya Supaya pemain bisa menjalankan apa yang saya minta Sebab bola bukan hanya Anda pilih pemain dan mendapat 3 poin Tapi ada informasi di dalam itu supaya bisa berkumpul dan lebih baik Imbuh pelatih berpaspor Brazil tersebut Madura United saat ini masih sedang berupaya untuk mengamankan posisi dari ancaman degradasi Mereka masih menghuni peringkat ke-11 Dengan meraih 35 poin dari 30 pertandingan Tim asal Pulau Garam ini berjarak 11 poin dari Persepura Tim peringkat ke-16 atau posisi teratas zona degradasi Persepura baru mengemas 24 poin dari 30 pertandingan saja Artinya mereka masih bisa mendapat poin maksimal 36 angka Jika memenangi 4 laga sisa Sedangkan Madura United sebenarnya hanya butuh 1 poin saja Agar tidak terdegradasi Meski nanti sama-sama mengoleksi 36 poin dengan Persepura Madura United akan berada di atasnya Karena unggul head-to-head Bagaimana Tretan, Kacong Mania, Kecot Mania Kemudian Tretan TV dan Tunajamania Kira-kira berapa skor antara Madura United versus Persepura Jakarta Yang sudah dalam waktu dekat ini pertandingannya Mari kita diskusikan di kolom komentar Salam Tretan TV Salam Setong Darah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya